Selanjutnya calon induk holding BUMN Farmasi PT. Bio Farma menegaskan bahwa proses pembentukan holding BUMN Farmasi telah mencapai 95% karena hanya perlu menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Onesi Bashir yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama Kimia Farma, kini telah menjabat sebagai Direktur Utama Bio Farma. Onesi menyatakan sebagai calon induk holding BUMN Farmasi, Bio Farma tengah mempersiapkan strategi pengembangan dan penataan holding. Kedepan selepas holding terbentuk, Honesti berharap Bio Farma bersama seluruh anggota holding bisa mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku obat-obatan. Sebenarnya kan persiapan menuju holding ya, ini kan sekarang pasal lagi menunggu PP. Nanti yang kita, saya lagi menyiapkan proses holdingnya dulu lah gitu kan. Kalau untuk Bio Farma sendiri kan SI sebagai perusahaan vaksinnya kan masih ada kan, operating holding, dia masih beroperasi sebagai perusahaan itu. Saya lebih fokus nanti untuk penataan holding gitu. Prosesnya udah dekat sih tinggal persetujuan presiden ya. Kalau presiden keluar, PP-nya ya itu udah efektif. Berapa persen Pak kira-kira persiapan untuk rampung holding? Ya sekarang sih udah 95 persen lebih ya karena tinggal tantangan Pak Presiden aja. Ya sementara itu Direktur Utama Kimia Farma, Ferdi Budi Darmo menjelaskan, meski Bio Farma akan menjadi induk dalam holding BUMN Farmasi, Kimia Farma dipastikan tetap menjadi penggerak atau driver dari holding. Pasalnya Kimia Farma memiliki rantai bisnis yang lengkap dari hulu ke hilir. Sehingga ke depan holding BUMN Farmasi membuat ekosistem Farmasi Indonesia menjadi lebih baik dari segi bahan baku dan juga produksi obat. Dengan rencana dari pemerintah, kami akan sedang menunggu terbitnya PP, peraturan pemerintah. Dengan terbitnya PP, Bio Farma akan menjadi induk dari holding Farmasi dan Kimia Farma merupakan anak dari Bio Farma. Apa yang menjadi peranan besar dari Kimia Farma terhadap holding Farmasi? Kebetulan di holding Farmasi ini peranan Kimia Farma cukup besar karena Kimia Farma ini perusahaan yang lebih baik. Yang saya sebutkan tadi bahwa mempunyai rantai yang lengkap dari hulu ke hilir. Dan kami harapkan nanti dengan pengembangan SDM ataupun korpo atau corporate university itu akan bisa mulai dari Kimia Farma. Sehingga otomatis Kimia Farma menjadi driver. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.